Halo, kembali di channel saya Erlangga Akbar Sudah lama gak bikin konten buat Youtube Ya karena kesibukan dan juga banyak hal yang sudah diceritakan juga pada konten-konten sebelumnya Jadi kali ini tetap mau bercerita seputar dunia bikers atau dunia anak motor Jadi buat saya, motor itu gak melulu hanya karena objeknya, motornya tetapi juga karena orang-orangnya Sebagai contoh, saya itu bisa betah seharian nongkrong di bengkel motor Ngobrol-ngobrol sama mekanik dan lain sebagainya itu Healing ya buat saya gitu Jadi banyak seru-seru tuh cerita mekanik itu banyak lah ya tentang pengalaman dia dan lain-lain begitu Sambil juga memandangikan motor-motor Apalagi kalau ada si mekanik lagi mengerjakan satu motor yang menarik Misalnya kayak BMW, 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 R90 yang dipakai di Mission Impossible ya sama Tom Cruise Jadi kan kita bisa tahu Jadi menurut sang mekanik itu memahami bagaimana motor itu disusun Ini akan memberikan kita cara untuk memahami pola pikir suatu bangsa Wah berat nih Ya maksudnya Bagaimana motor Eropa, motor Jerman dirangkai menjadi suatu motor Demikian halnya juga untuk motor-motor Jepang bahkan sesama Jepang pun mungkin ya antara Yamaha, Suzuki, Honda, dan Kawasaki akan berbeda lah bagaimana cara mereka menyusun Terus juga belum lagi ya ngobrol-ngobrol tentang perilaku karakter tidak laku konsumen ke bengkel Mungkin sebagian besar atau saya kenal konsumen-konsumennya Jadi kan selama ini sudut pandangnya tuh sesama teman ya Dengan ngobrol dengan mekanik itu mungkin kita akan dapat bahwasan yang lebih jauh lah tentang karakter teman-teman kita Ya bukan gibah, cuman maksudnya gimana ya Ya supaya lebih mempererat tali siratu rahim, tali siratu rahmi Bagaimana misalnya nih teman kita ternyata lagi sibuk banyak pekerjaan banyak pikiran dan lain-lain gitu Kadang kan dia juga main ke bengkel terus bercerita begana begini gitu kan Jadi kalau pas kita ketemu mungkin kita bisa menawarkan bantuan atau apapun Ya minimal terkait motornya lah Karena biasanya bikers itu akan pusing tuh kalau motornya mogok atau ada problem begitu kan Sederhana saja misalnya ada part dari motor langka yang susah dicari begitu Dengan kita nanya eh Maren tuh kayaknya lagi nyari ini ya gitu kan Oh coba aja di ebay ini ini Atau titip ke siapa begitu kan Nah dari itu jadi kita bisa membantu sesama teman bikers Itu Kalau hal lainnya ya dengan ngobrol-ngobrol itu kan kita akrab tuh sama si mekanik Jadi kita tahu juga tuh apalagi kalau dia lagi ngerjain motor kita kesulitannya apa gimana gitu Misalnya gini kan Oh ternyata Dana si bengkelnya lagi terbatas nih karena dia lagi ada beberapa projek Nah kalau kita pengen motor kita lancar atau apa mungkin kita bisa memberikan pembayaran di muka Down payment yang lebih besar begitu Supaya bisa segera belanja Bisa segera bergerak begitu Ya hitung-hitung membantu kawan juga kan begitu Terus juga apa ya Kalau kita ngobrol ya having fun Dia senang tentunya dia akan bekerja lebih baik begitu Ya kan motor kita akan apalah ya Yang diperbaiki itu akan lebih Akan diberikan pelayanan lebih kalau menurut saya Misalnya akan jadi lebih dibersihkan Diperhatikan hal-hal kecil gitu kan Karena memang apa Mekanik juga manusia gitu Ya demikian cerita kali ini Semoga bermanfaat buat kita semua Bisa diterapkan di jenis hubungan Bukan hanya dengan mekanik Dengan dunia servisis manapun mungkin bisa dipakai Begitu Semoga channel ini bermanfaat Terutama untuk para bikers Bye Thank you